musik bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ala nikmatil iman wakafwa bihamin iman beli ikhtisor yang sama-sama kita muliakan yang kami cintai orang tua kami, guru mulia kami, buya dan juga rekan-rekan semuanya yang ada di Yayasan Al-Bahja Alhamdulillah saat ini saya Abi Tohir berada di halaman depan kantor Basnas Jakarta yang mana dalam rangka menyalurkan infak kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina Alhamdulillah titipan dari seluruh jamaah dan masyarakat Indonesia umumnya yang telah menitipkan infak untuk Palestina sejumlah 1 miliar 240 juta sudah kami salurkan, sudah kami titipkan melalui Basnas karena akses satu-satunya bantuan yang harus masuk ke Palestina itu melalui lembaga negara dalam hal ini Basnas lah yang menjadi mitra kami untuk membantu menyalurkan bantuan infak kemanusiaan dari seluruh jamaah Al-Bahja sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah kita semuanya hingga kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwasannya kita punya rasa kepedulian dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina terima kasih mohon maaf mohon dah selalu semoga kita semuanya bisa istiqomah untuk senantiasa ikut dalam program-program kemuliaan salah satunya infak kemanusiaan untuk Palestina terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Al-Bahja dengan bimbingannya guru mulia Buya Yahya bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestine mudah-mudahan bantuan ini menunjukkan rasa cinta kita rasa sayang kita sebagai sesama anak, sebagai sama saudara muslim dan sebagai nasionalisme kita dari DKP sangat mendorong kegiatan seperti ini bahwa kita merupakan bagian dari bangsa yang besar bagian bangsa yang menghargai kemanusiaan dimanapun berada dan itu sudah sewajarnya kita mengembangkan donasi pengumpulan secara transparan sehingga meningkatkan prioritas Al-Bahja di mata masyarakat juga di mata dunia internasional salah satu pilihannya adalah lewat opaknas itu yang kami sampaikan kita dorong terus dan semoga ini menjadi kebaikan kita semua dan menjadi bakal kita di akhiran nanti demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rijaluddin Kurniawan pimpinan Bajinas Republik Indonesia pertama saya mengaturkan kuji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan ini Bajinas mendapat kepercayaan yang agung dari Buya Yahya khususnya dari Yayasan Al-Bahja Cirebon yaitu dana titipan infak sedekah dari jamaah untuk masyarakat gajah Palestina Bapak Ibu semua ini adalah bentuk guru kita memberikan contoh kepada kita semua bagaimana kita sesama umat Islam juga sesama manusia untuk selalu senantiasa peduli terhadap seluruh manusia dimanapun berada dan pada kondisi sekarang itu adalah masyarakat gajah Palestina yang itu bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia karena Indonesia diakui kemerdekaannya juga salah satunya itu adalah oleh negara Palestina untuk itu saya mengajak dan juga Bajinas secara umum mari kita bantu masyarakat Gaza karena begitu-begitu menderita dan kami ingin kembali membangun rumah, sekolah, masjid dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya agar masyarakat Gaza kembali menempati tanahnya dan juga agar mereka tidak terusir dari tanahnya dan ini adalah bentuk salah satu dukungan moral yang bagi kami sangat luar biasa Buya Yahya dengan Yasan Al-Bahja bersama Bajinas dan insya Allah Bajinas akan mempertanggungjawabkan secara transparan akuntabel dan juga nanti kalau pun perlu informasi apa yang terkait dengan saluran kami sangat terbuka untuk memberikan laporan dan terakhir adalah bahwa kami berharap justru bantuan ini tidak terhenti karena masyarakat Gaza sangat memerlukan dana yang sangat besar untuk rekonstruksi selanjutnya dan kami mengajak kepada Bapak Ibu semua khususnya Jamaah Al-Bahjah untuk terus menyaruhkan infak sedekahnya lewat Al-Bahjah dan insya Allah kami berkomitmen untuk terus Bajinas berkolaborasi dengan Al-Bahjah Terima kasih dari kami semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keberkahan untuk seluruh para donatur Jamaah Al-Bahjah dan juga seluruh para dermawan Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi keluarganya tetap sehat panjang umur dan anak-anaknya soleh-solehah dan juga sukses selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh